Intro Halo pemirsa, selamat datang di channel Mesin Terbang Pesawat terbang merupakan alat transportasi paling aman yang ada saat ini Menurut data sensus Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat Kemungkinan terjadinya kecelakaan pesawat adalah sekitar 1 banding 200 ribu Artinya dalam 200 ribu kali penerbangan kemungkinan terjadi kecelakaan hanya 1 kali Namun demikian berkendara dengan transportasi pesawat masih menjadi momok bagi kebanyakan orang Pasalnya meskipun pesawat sangat jarang terjadi kecelakaan Namun apabila terjadi kecelakaan peluang selamat sangatlah rendah Ada kepercayaan bahwa posisi kursi tertentu dalam pesawat memiliki peluang selamat yang lebih besar Yang menjadi pertanyaannya adalah, di mana posisi kursi yang paling aman dalam sebuah pesawat? Inilah yang akan kita bahas pada video kali ini Namun sebelum lanjut ke pembahasan, mari dukung channel Mesin Terbang dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Setiap insiden atau kecelakaan pesawat itu berbeda-beda Bentuknya bisa berupa pendaratan yang menukik, jatuh di laut, atau tabrakan di runway Oleh karena itu, sebenarnya tidak ada kursi di pesawat yang 100% aman Meskipun demikian dari investigasi ahli terhadap data kecelakaan pesawat selama 35 tahun terakhir Mereka menemukan bahwa kursi di bagian belakang pesawat atau yang terdekat dengan ekor Memiliki tingkat keselamatan tertinggi Dibandingkan kursi di bagian tengah dan di bagian depan Bagian depan pesawat merupakan bagian yang paling besar terkena dampak apabila terjadi kecelakaan Pasalnya bagian depan pesawat adalah bagian yang pertama kali menghantam taratan Apabila pesawat jatuh atau terjadi tabrakan Adapun bagian tengah pesawat dinilai cukup aman, asalkan tidak ada api Namun jika terjadi kecelakaan yang menimbulkan api Maka bagian tengah pesawat yang akan terkena dampak terlebih dahulu Pasalnya tanki bahan bakar pesawat terletak di dalam sayap pesawat yang berada di bagian tengah Sementara itu, bagian ekor atau bagian belakang menjadi bagian yang paling aman Dikarenakan yang paling kecil terkena dampak apabila terjadi tabrakan atau hantaman Itu pula sebabnya mengapa black box juga diletakkan di bagian ekor pesawat Dalam menerbangkan pesawat, pilot telah dilatih untuk meminimalisir potensi kecelakaan dengan sebaik mungkin Jika terjadi kondisi darurat, mereka akan berusaha mencari tempat yang datar Seperti lapangan terbuka untuk mendarat senormal mungkin Pendaratan darurat di atas air bisa saja dilakukan Namun membutuhkan penilaian kondisi permukaan dan usaha untuk mendaratkan pesawat di antara gelombang pada sudut pendaratan normal Atau dengan kata lain tidak menghantam permukaan air Selain itu, pesawat memiliki struktur yang sangat kuat yang dirancang untuk menghadapi situasi darurat Material yang digunakan pada struktur pesawat adalah yang terbaik Yang mampu menahan suhu, tekanan, dan benturan ekstrim Penggunaan material terbaik yang dipadukan dengan teknologi epik Ditambah dengan pengecekan dan perawatan secara periodik Merupakan alasan utama pesawat sangat jarang terjadi kecelakaan Dan itu sebabnya pesawat menjadi alat transportasi yang paling aman yang ada saat ini Terima kasih telah menonton!